Baru terbongkar, inilah alasan Hotman Paris menolak menjadi pengacara dalam kasus Verdi Sambo. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Di tengah gencarnya kasus Verdi Sambo, pengacara kondang Hotman Paris pun menjadi sorotan. Pasalnya, Hotman Paris mengaku pernah diminta untuk menjadi pengacara kasus pembunuhan Brigadir J. Namun sayangnya, Hotman Paris dengan tegas menolak menjadi pengacara salah satu pihak kasus tersebut. Maaf, untuk kali ini saya tidak bisa, ada alasan tertentu, kata Hotman Paris Hutapea dikutip dari Kompas.com. Bukan tanpa sebab, karena saat tawaran itu datang, dia sedang menangani kasus yang menyeret rakyat kecil. Di bulan yang sama, ada dua kasus viral rakyat kecil yang berhasil saya tolong, ujar Hotman Paris. Lantas, pengacara 62 tahun itu juga menjelaskan bahwa ada alasan lain untuk menolak menjadi pengacara Verdi Sambo. Ya, hal itu tidak berkaitan dengan status tersangka yang sudah ditetapkan kepada polisi bintang 2 itu. Lebih lanjut, Hotman Paris mengatakan bahwa pengacara tidak selalu membela kliennya yang berada di posisi benar dalam suatu perkara hukum. Dirinya menjelaskan, tugas pengacara adalah membantu kliennya agar mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Lebih tepat, saya mengatakan pengacara itu kepada yang bersalah pun harus bekerja agar dihukum sesuai dengan kesalahannya, ujar Hotman Paris.